Assalamualaikum teman-teman tanggal 14 Mei 2022 dan aku ada rencana mau pindah kalenero yang dipot pindah ke planter bag 15 liter lalu pindah kalenero yang aku tanam sendiri dan aku coba tanam kale kerli dan bayam merah dari hidroponik jadi ikutin ya ini kalenero dari hidroponik ada di pot potnya kecil ini diameternya jadi aku mau pindah ke planter bag 15 liter bismillah semoga aja bisa tukuh subur berharap bisa subur seperti kalenero aku yang pernah aku tanam di plan terbaik 15 liter juga ya teman-teman bismillah oke teman-teman lanjut aku mau pindah ya bismillahirrahmanirrahim keringis keringis semoga aja bisa tumbuh subur dan ini teman-teman sudah aku pindah ke planter bag 15 liter kalenero nya yang berawal dari hidroponik semoga bisa tumbuh subur dan ini adalah kalenero dan kerli hidroponik awalnya lalu aku tanam ke media tanam bisa tumbuh subur ya teman-teman berawal seperti ini teman-teman hidroponik nah berawalnya seperti ini teman-teman kalenya kalenero nya ada busah nya seperti ini ya lalu aku tanam ke media tanah bisa tumbuh subur ya teman-teman walau ada beberapa yang mati contohnya kerli ini aku tanam 5 pot yang bisa bertahan hidup 3 pot alhamdulillah masih bisa bertahan hidup kalau untuk kalenero hampir semuanya ya teman-teman nah ini kalenero yang aku pindah ke planter bag 15 liter terlihat segar juga ini awalnya ada di rak-rak seperti ini teman-teman aku pindah ke bawah karena rencana aku mau tambah media tanam lagi dan aku rencana mau tanam ini lagi yang dari hidroponik ada bayam merah juga hidroponik aku mau coba tanam jadi ikutin ya seperti ini teman-teman setelah aku lepas dari plastik hidroponik itu seperti ini ya ini ada bekas kapasnya gak ya ini bayam merah juga jadi saat itu aku beli 1 pack plastik ini 7 ribu ya waktu pertama kali yang ini aku beli 8 ribu 1 pack beli 2 dapat gratis 1 jadi 3 pack kalau untuk yang ini aku harga 7 ribu tidak ada gratisan ya jadi 7 ribu isi sekitar ada 7 ada 7 perli ya teman-teman jadi satunya bisa dihitung seribuan oke ikutin ya disini aku sudah mempersiapkan ini potnya ini potnya ukurannya kecil ya teman-teman ini ukuran 12 lebih besar yang hijau ini karena aku coba rencana tanam disini nanti kalau pertumbuhannya bagus baru aku pindah ke planter bag 5 liter seperti ini jadi menyesuaikan akarnya terlebih dahulu disini sudah aku persiapkan media tanam bekas ini teman-teman sudah aku campur dengan sekamentah dan matang jadi seperti ini ikutin ya jadi sebelum aku tanam biasanya aku petikin ininya nih cabang-cabangnya jadi disisakan berapa daun aja seperti ini teman-teman semoga aja bisa tumbuh subur seperti ini ya jadi ikutin ya sebenarnya sudah aku siapkan sekamentah lalu media tanamnya cukup seperti ini aja lalu seperti ini ya teman-teman ya lalu ditambahkan media tanam Bismillahirrahmanirrahim jadi pertama aku tanam ini seperti itu ya teman-teman hanya begini saja Alhamdulillah tumbuh subur semoga ini juga ya Bismillah oke semuanya sudah aku pindah tanam kerlinya ya teman-teman ini totalnya semua ada 10 pot diameter ukuran 12 oke aku mau lanjut ke bayam merah ini juga sama bayam merahnya hidroponik aku mau coba tanam tapi aku tidak langsung tanam ini ya teman-teman jadi aku pangkas aja seperti ini Bismillahirrahmanirrahim apakah dia bisa tumbuh kembali jadi ikutin ya oke bayam merahnya juga sudah aku pindah tanam setelah dipangkas sekarang aku mau coba pindah tanam kale yang aku tanam sendiri dari benih ya teman-teman dari bibit seperti ini lalu ini nih ini unik banget teman-teman seperti kalnero cuma disini ya batangnya agak ungu-keunguan gitu ini masih kecil jadi aku yang sudah terlihat besar tiga ini yang aku mau pindah tanam teman-teman ada tiga oke lanjut ikuti jadi yang aku tanam sendiri dari benih teman-teman ini sepertinya unik banget nih dan aku mau coba tanam ini juga nih ini dari benih yang aku tanam sendiri ada di try oke ikutin ya oke teman-teman ini rencana aku mau pindah tanam ini ungunya lebih pekat ya dibanding dengan yang ini aku gak tau jenis apa ini kali apa ungunya lebih pekat banget batang garis batangnya ya agak sedikit beda dengan ini kalau dari daun sih hampir mirip ya cuma yang membedakan batangnya ini sudah aku persiapkan seperti ini seperti biasa ini media tanamnya bekas bekas apa aja dia aku buka ya seperti ini perakarannya ya teman-teman sudah terlihat banyak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sepertinya setengah dulu ya gak terlalu banyak seperti ini teman-teman oke lalu aku tambah bismillahirrahmanirrahim semoga tumbuh subur nanti kalau sudah terlihat subur di pot diameter ini diameter 20 aku pindah ke planter bag 15 liter seperti calnero ini teman-teman berawalnya di tempat yang kecil lalu nanti baru dipindah kalau sudah terlihat subur jadi untuk penyesuaian akarnya jadi semoga tumbuh subur seperti ini teman-teman bismillah semoga tumbuh subur ya lanjut yang ini sudah terlihat cantik lanjut yang ini ini kalau jenis apa ya teman-teman ada yang tau kah sebelum aku pindah tanam aku petik-petik ini catat cabangannya daunnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aduh kasar banget aku ya bismillahirrahmanirrahim seperti ini lalu ditambah media tanam seperti ini teman-teman bismillah semoga semoga tinggi subur alhamdulillah dua ini sudah terlihat cantik teman-teman ini dari benih ya aku tanam dari benih sudah terlihat cantik lalu yang ini yang ini masih kecil enggak sebesar ini teman-teman jadi aku potnya yang ukuran 12 ya bismillahirrahim agak-agak takut-takut gimana gitu bismillahirrahim ini apa ya jenis apa ya aku kurang tau nih bismillahirrahim bismillahirrahim oke teman-teman ini adalah kale-kale yang aku tanam dari benih sudah aku pindah tanam lalu aku mau pindah tanam yang ini ya ini juga aku tanam dari benih ya saya diikutin ya potnya kecil seperti ini ukuran 12 ya teman-teman karena masih kecil kalau yang dua ini sudah agak lumayan besar jadi potnya ukuran 20 cm gemes banget aku seneng sepertinya lihat batang ini agak ungu gitu ya teman-teman ini daunnya agak sama ya cuma di perbedaannya di batang aja ada yang tau kah teman-teman ini jenis kale apa bisa komen ya oke teman-teman ini adalah kale nero yang aku tanam dari hidroponik ke media tanah bisa sesubur ini ini juga sama kale kerli dan ini kale kerli yang baru yang hidroponik ya dan ini adalah kale yang aku semai sendiri Alhamdulillah ini sudah terlihat cantik menunggu besar semoga tumbuh subur kale-kale ku ini ya yang ditanam secara hidroponik ataupun yang aku tanam sendiri dari benih jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan selamat menikmati selamat menikmati